Halo teman-teman, nama aku Langer Raja di Jalada Let's go! Oke, dan ini dia tempat si chat Kok aku lupa ini 2019 akhir atau 2018? Kayaknya 2018 akhir deh Dan coba kita lihat Si chat pertama kali aku temukan masih seperti ini ya guys ya Di loading screen pun dia masih belum available, masih coming soon Si Richie pun masih coming soon ya guys ya Dan disini kita lihat ornamen-ornamen Halloween dan si chat Belum gerak-gerak, dia cuma diam-diam aja kayak gini Ini adalah patung ya guys ya Jadi, untuk Dutefar tahun-tahun awal ya guys ya 2018 akhir itu, memang seperti ini kondisinya ya guys ya Si chat masih jadi patung, si Richie juga masih jadi patung Masih coming soon semua yang ada cuma si Jack doang Dan itu coba lihat tangannya, Kakak pakai jam tangan Oke, beralih ke Dutefar berikutnya guys Nah, si Richie udah ada misi guys untuk membebaskan si Richie Ini tahun 2019-an awal ya guys ya Oke, coba kita lihat Ini nggak tahu 2019 awal atau pertengahan ya guys ya Pokoknya di tahun 2019 dan ini Seingat aku guys, ini adalah Dutefar yang lagi naik daun ya guys ya Di mode, eh di mode, di tahun ini guys Astaga, kenapa naik daun ya? Karena lucu ya guys ya ngelihat tengkah polanya guys Banyak bugs memang, tapi ini karakternya kuat guys Dan ini pertama kali si Jack pakai jam tangan Dan ini rumahnya si Jack masih belum ada rumput Belum ada apa namanya bunga-bunga disini Dan kita coba lihat ke atas Disini apakah ada si Ah ya ampun kita dikejar polisi dong Oh, gara-gara tadi nabrak Ah, yaudah lah, nggak apa-apa lah Oke, kita coba lihat si Jacknya dulu guys Ini rumahnya kosong ya guys ya Nggak ada ornamen apapun Dan hanya ada petunjuk ya guys ya Disini si Jack belum bisa gerak-gerak ya guys Masih patung seperti ini Sementara Richie udah bisa dibebaskan ya guys ya Udah bisa mengerjakan misi Membebaskan si Richie Disinilah Dutefar mulai naik daun ya guys ya Oke, next Dan berikutnya ada update versi yang ada saljunya ya guys ya Kalau nggak salah ini 2019 akhir guys Dan ini si Richie udah bisa dibebaskan Dan si Jack masih belum ya guys ya Kita coba lihat bentukan badan Eh, badan Pohon-pohon rumahnya masih yang lama ya guys ya Dan ini dia Empat si Jack masih aja bentukannya kayak gitu-gitu juga guys Hmm, kira-kira apa aja yang berubah guys dari update-an Oh, ini ada bunga guys Di update-an yang ada saljunya itu ternyata ada ornamen dikit-dikit ya guys ya Ada bunga Dan disini ada Oh, ada pohon Christmas Dan si Jack terlihat mulai ada pergerakan ya guys ya Dan ini adalah Jack yang paling berbeda Karena matanya berwarna merah guys Ini adalah pertama kali si Jack Warna matanya berubah jadi warna merah atau pink ya guys ya Disini juga ada banyak banget Apa namanya, easter egg yang menarik untuk kita ulik ya guys ya Disini Dutewar mungkin lagi masa puncak-puncaknya ya guys ya Lagi banyak banget user, lagi banyak banget youtuber yang bikin konten tentang dia Dan ini dia ada sedikit update-an lagi di tekstur di tahun 2020 Eh, 2020-an ya guys ya Iya guys ya Eh, salah kah? Aku, aduh ya Allah lupa guys Ini tahun berapa ya guys ya Pokoknya tanyaannya Itu kan 2018, 2019, 2020 Ini 2020 awal guys kayaknya Dan ini dia rumah si catnya guys Oh iya, kalau misalkan yang tau timeline-nya boleh tulis di kolom komentar ya guys ya Yang tahun 2019 apa aja, yang 2018 apa aja Dan ini kayaknya sih seingat aku 2020 ya guys ya Apa, dua, jangan, bukan loh Oh, salah ya Salah, salah, salah Bentar nanti deh Pokoknya, ya gitulah pokoknya urutannya ya guys Aku lupa tahun-tahun ya guys Dan ini si catnya kayak gini guys Udah diperbaiki matanya gak merah lagi ya kan Cuman disini dihapusin apa namanya Ornamen Christmas-Christmasnya ya guys ya Ya, kayaknya ini tahun 2020-an ya guys ya Belum masuk ke 2021 ya guys Ini ternyata perjalanan Dutefor udah lama juga guys Oke, di bawahnya ini rumah-rumahnya sih masih sama aja Gak ada perubahan sama sekali guys Gak ada cuman nambahin bunga doang di tangga masuk guys Dan ini adalah versi terbaru guys 2024 Ya Allah, coba liat Gak ada perubahan sedikitpun di si cat guys Tapi kita coba liat ya guys Ya, apakah si cat di dalam game berubah Dan ini dia rumahnya guys Gak ada perubahan sedikitpun guys Lubah masih kayak gini Buahnya juga masih segini Oh my god Ini kita tuh terlalu dibiarkan lama Menunggu si cat ya guys ya Jadi orang-orang yang mainin Dutefor Dari 2018-2019 Udah keburu lelah Udah keburu capek guys Ya ampun Sampai aku juga bingung mau ngapain lagi nih Dutefor guys Hah, bener deh Kagak ada perubahan apapun Hah Dan yang ini adalah yang paling fenomenal ya guys ya Ini adalah menurutku Versi Dutefor di tahun-tahun ini adalah yang paling fenomenal guys Dimana kita dikejutkan dengan adanya apa Dutefor yang versi Iron Man ya guys ya Selain itu ada versi apa namanya si Granny juga Ada versi Among Us juga Ada versi Spider-Man juga Pokoknya di tahun itu guys Adalah tahun keemasan Dutefor Antara tahun 2020-2021 kayaknya guys ya Setelah itu ya ampun Pokoknya keemasan itu 2019 Akhir 2020-2021 Setelah itu amseong ya guys ya Nah itu dia perjalanan Sicat dari tahun ke tahun di Dutefor Nah bagaimana pendapat kalian guys Tulis di kolom komentar ya guys ya Dan timeline-nya Kalau kalian ingat pertama kali main Dutefor itu tahun berapa Terus bentukannya itu kayak gimana Nah apa namanya Versi berapa Pokoknya tulis di kolom komentar ya guys ya Soalnya aku agak sedikit lupa-lupa ingat guys Masalah timeline atau tahunnya ya guys ya Oke guys kayak gini aja dulu video kali ini Nanti kita akan bahas siapa lagi ya kira-kira Oke guys terima kasih udah nonton Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di like Jangan lupa di share juga Bye-bye Hehehe